Hai para pecinta bola selamat datang di channel saya, disini kita membahas berita bola hari ini atau berita bola terbaru, baiklah, ayo ke pembahasannya. Bintang Inter Miami Lionel Messi sudah diganjarkan satu prestasi di Major Soccer League, meski dia cuma baru hadir enam kali di Liga Singkatan MLS itu. Yah, Inter Miami memang gagal lolos babak playoff, tapi itu tidak ada pengaruh terhadap Messi ke depannya untuk meraih berbagai trofi individu. Yah, MLS juga seperti kompetisi lain, karena mereka juga memberi penghargaan terhadap pemain-pemain yang berprestasi dengan baik. Salah satu penghargaannya seperti Newcomer of the Year di MLS. Sebenarnya, Messi sempat diragukan masuk dalam daftar ini, karena partisipasi dia yang tergolong singkat, yakni hanya bermain enam laga di MLS. Namun, dilansir dari ESPN Messi sukses masuk dalam daftar penghargaan Newcomer of the Year MLS, untuk diketahui ada nama-nama lain dalam daftar seperti Giorgos Giacumakis dan Eduard Lohuen. Bagaimana menurut kalian guess apakah Messi akan meraih penghargaan itu? Beri jawaban di bawah ya. Cristiano Ronaldo bikin mantan bos Messi di PSG Melongo, dan yang mengejutkan lagi dia juga menyebut Ronaldo pemain terbaik di dunia. Bagaimana komentarnya silahkan disimak video ini? Yah, Cristiano Ronaldo tampil memukau saat Al Nasser menang 4-3 dari Alduhail, dan perlu diketahui Ronaldo mencetak dua gol saat mengalahkan tim asuhan Christophe Galtier tersebut, dan golnya dicetak dengan sangat indah. Dan inilah komentar Christophe. Ketika Anda menghadapi dia Cristiano, tidak banyak yang bisa Anda lakukan. Anda lihat, dia mencetak dua gol indah, dan itu membuat saya kehilangan kata-kata untuk mendeskripsikan dia. Apa yang dia lakukan sungguh luar biasa untuk pemain berusia 38 tahun, dia masih pemain terbaik di dunia. Tegas Christophe Galtier, ya, sepertinya Christophe lebih menyukai kepiawaian Ronaldo daripada Lionel Messi, meski dia pernah bekerja sama dengan salah satu pemain terbaik di dunia itu, bagaimana menurut kalian guess? Silahkan beri komentar di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya kali ini, bagi kalian yang tidak mau ketinggalan berita bola terkini dari kami, silahkan klik tombol subscribe di bawah ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!